Di informasi berikutnya, gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Provinsi Sulawesi Barat. Sedikitnya dua orang dilaporkan meninggal dunia dan bangunan mengalami kerusakan. Salah satunya, bangunan di kantor gubernur Sulawesi Barat ambruk akibat diguncang gempa. Rangkaian gempa bumi mengguncang Provinsi Sulawesi Barat. Akibat gempa berkekuatan 5,9 magnitudo pada kami sore, sedikitnya terdapat tiga titik longsor. Salah satunya berada di Jalan Polis Majene, Mamuju. Gempa susulan berkekuatan lebih besar yakni magnitudo 6,2 terjadi pada Jumat ini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia, 24 luka-luka, dan dua ribuan orang harus mengungsi. Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Kabupaten Mamuju, Majene, serta Pembali Mandan. Akibat gempa bumi dini hari tadi, gedung kantor gubernur Sulawesi Barat juga ambruk. Bangunan lobby kantor yang memiliki empat lantai itu roboh. Dilaporkan ada dua orang petugas keamanan yang terjebak dalam gedung ini. Tim Sargabungan pun langsung melakukan pencarian dan evakuasi para korban. Selain kantor gubernur Sulawesi Barat yang roboh, dua hotel yakni Grand Maleo Hotel dan Matos Hotel juga rusak parah. Gempa bumi dengan kedalaman 10 km ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Gempa susulan sudah terjadi tiga kali setelah gempa utama, tetapi intensitasnya sudah menurun antara 5 sampai 3 setelah riptor. Di tempat lain, warganet juga sempat merekam kejadian gempa bumi ini. Berdasarkan rekaman di salah satu toko, akibat gempa ini barang-barangnya dipajang di rak berjatuhan. Akibat gempa ini, warga di kota memujuk panik dan berusaha menyelamatkan diri ke wilayah yang lebih tinggi. Sejumlah tempat seperti Anjoro Pitu, Patidi, dan Saleto menjadi lokasi warga untuk menyelamatkan diri. Rayuda melaporkan.